Assalamualaikum teman-teman hari ini saya memasak sayur oyong untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah atau satu panjang sayur oyong dan ini sudah saya potong menjadi dua kemudian kita kupas sayur ya teman-teman kita kupas sayur sampai bersih tapi disini saya sukanya tidak seberapa bersih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara menutupnya lalu untuk campuran ya teman-teman saya siapkan dengan wortel secukupnya ya Nah ini saya menggunakan sedikit saja ini untuk merah-merah dan ini saya kupas kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silakan jangan lupa dicuci bersih dan potong kemudian potong-potong ya ini saya potongnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya kemudian siapkan so on secukupnya taruh di mangkok ya teman-teman dan lalu tambahkan air ya air secukupnya atau boleh asal gelung saja intinya rendam so on sampai lembut dulu lalu ini ya teman-teman karena disini saya ada timon jepang ya atau su sini nah ini saya ada separuh saja separuh buah nah atau separuh biji jangan lupa dicuci bersih dan kita potong-potong bagi teman-teman yang tidak ada silahkan tidak dikasih juga tidak apa-apa nah disini saya potongnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya seperti ini saja sudah cukup kemudian ini ya teman-teman saya tambahkan dengan sedikit daging sapi ya nanti saya akan menggunakan satu genggam saja ya untuk daging sapi untuk teman-teman disesuaikan saja mau menggunakan seberapa karena ini hanya untuk sedikit campuran saja nah ini saya potong tipis-tipis saja dan ini sudah saya kasih bumbu ya teman-teman bumbunya sedikit kecap asin merica bubuk dan tepung maizena diaduk rata dan tambahkan sedikit minyak goreng ya nah diaduk rata diamkan kurang lebih 30 menit nah itu bumbu akan lebih meresap nah gunakan secukupnya saja lalu siapkan untuk bumbu kasarnya disini saya menggunakan empat potong atau empat iris jahe nah ini kita bila jadi dua lagi kalau teman-teman tidak suka silahkan di skip ya karena untuk jahe ada yang suka ada yang tidak suka lalu tambahkan dengan empat siung bawang putih ini siungnya ada yang kecil ada yang besar jangan lupa dicuci bersih dan disini aku geprek saja kita siap masak ya teman-teman panaskan sedikit minyak ya setelah minyak panas lalu tumis daging sapi daging sapi tumis kurang lebih ya teman-teman lalu kita angkat saja ya nah ini setengah matang sudah cukup kalau teman-teman mau daging sapinya lebih silahkan ditambahkan saja sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis harum lalu masukkan wortel tumis kurang lebih ya teman-teman lalu masukkan sayur oyong dan sekalian sayur ini ya timun jepang teman-teman sebentar lalu tambahkan kaldu ayam untuk kaldu ayamnya tambahkan secukupnya saja ya teman-teman kalau kurang silahkan ditambahkan air kemudian bumbu dengan 2 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh gula sedikit merija bubuk besarkan api diaduk rata setelah merata ya teman-teman lalu tambahkan soun nah ini soalnya saya menggunakan separuh saja karena takut tidak habis ya kalau teman-teman mau menggunakan lebih juga silahkan sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bungunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau kita menambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk ya silahkan tentunya itu akan lebih sedap nah ini begini saja sudah oke ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke ya teman-teman lalu masukkan daging sapi kita aduk rata saja ya Nah seperti ini kemudian setelah merata siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep tumis sayur yang oyong ya ditambah dengan timun Jepang dan ditambah dengan daging sapi soun dan sedikit wortel resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan tentunya mudah didapat ya teman-teman harga juga terjangkau norah meriah resep ini tentunya cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini juga nikmat dan tentunya resep ini cocok banget untuk keluarga anak-anak pastinya juga suka ya teman-teman karena ini tidak pedas bagi teman-teman yang suka pedas ya simpel saja boleh ditambahkan dengan capi rawit atau saus sambal resep yang sangat nikmat enak cepat cara buatnya mudah saja yang pasti juga menu sehat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati